Terima kasih sudah mampir di channel saya Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya Dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini Dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik Oke 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, Nudin Hoyerudin Dan pada kesempatan ini saya ingin sedikit curhat Ingin sedikit menanggapi Ingin sedikit mengomentari Dan ingin sedikit reaksian Buat teman-teman semuanya Nah teman-teman pernah gak denger Atau mungkin dalam hati pernah terbesit Ketika ada sebuah Pelatihan atau akademi Atau ada kursus gitu ya Tentang sesuatu lah ya Apapun itu bentuknya Nah kemudian teman-teman berpikir Saya ikut itu Pengen langsung menghadirkan profit Jadi kalau misalkan Contohnya lah teman-teman Ikut sebuah kelas Facebook Ads Misalkan ada kelas-kelas di luar sana gitu ya Yang ikut kelasnya Kemudian bilang Saya mau ikutan Tapi saya mau langsung profit Pernah gak gitu ya Denger itu Atau mungkin pernah gak teman-teman Ketika ingin melakukan Ikut kelas Berpikirnya begitu Nah Kadang saya berpikir begini guys Jadi Apakah profit itu memang ditentukan oleh Sebuah kelas Atau sebuah Atau orang lain gitu ya Kira-kira begitu gak sih Kalau menurut saya sih Tetep ya yang namanya profit itu Bagaimana kita melakukan Dan mengeksekusi sesuatu Jadi Kelas itu sebagai ladang tempat belajar guys Bukan tempat untuk Menjadi alat profit Belajar ya Untuk mendapatkan ilmu gitu ya Teman-teman bisa mendapatkan insight gitu ya Justru itu yang dicari gitu ya Kalau misalkan Kita ikut kelas carilah itu Bukan cari profit gitu ya Profit itu ya gimana Lo melakuin Apa yang Hasil pelajaran Dieksekusi dengan baik Lalu Teman-teman pun Inovasi Dan terus Mencoba gitu Nah Baru itu bisa menghasilkan profit gitu ya Jadi Kelas-kelas Pelatihan Apapun itu Jangan sampai kita Meniatkan untuk profit Ya jangan gitu lah Terlalu pragmatis gitu ya Jadi Saya misalkan ikut kelas A Kelas B gitu Tapi saya gak pernah mikir Saya pengen profit nih Saya pengen profit nih Kalau ikutan kelas itu Oh enggak Saya datang Ingin berjejaring Silaturahim Menambah teman baru Mendapatkan insight baru Nah itu Teman-teman Jadi Misalkan ada kelas Kalau saya ikutan kelas Saya bisa profit enggak Nah jangan lah Jangan gitu Kita niatkan Loruskan niat Bahwa setiap pembelajaran itu Kita untuk mendapatkan ilmu Biar berkah Mendapatkan insight Sehingga kita tahu Dimana letak kesalahan kita Kita tahu bagaimana Kita bisa menginovasi Dan kita tahu Bagaimana kita mengembangkan teknik-teknik Ya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih